Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rohman, merespon pernyataan calon wakil presiden Mahfud MD yang menyebut Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Habibur Rohman mengatakan seharusnya seorang pemimpin tidak menyebar pesimisme kepada publik. Menurutnya pemerintahan Indonesia sedang baik-baiknya. Pernyataan Prof. Mahfud itu membingungkan. Saya banyak mendapat pertanyaan dari rekan-rekan saya di berbagai wilayah di Indonesia bagaimana bisa seorang menkopol hukum bicara pemerintah tidak baik-baik saja. Lantas apa yang dilakukan petahun terakhir? Bukankah peran menkopol hukum itu sangat kunci dalam jalannya pemerintahan? Dan secara de facto saya justru ingin mengatakan Indonesia justru sedang baik-baiknya melakukan berbagai perbaikan untuk situasi yang lebih baik. Contoh dalam penegakan hukum, kita tahu pemerintah Pak Jokowi sudah dua kali merevisi undang-undang ITE. Khusus pasal 27 itu dua kali direvisi dan ini yang paling bagus sekarang pasal 28 ikut direvisi dengan menghilangkan unsur antar golongan. Lalu juga di era pemerintahan Pak Jokowi ada KUHP baru menggantikan KUHP kolonial. Dan kita tahu di KUHP baru ada nilai-nilai apa namanya restoratif, justis, dan rehabilitatif. Jadi banyak ketentuan yang dulu bisa digunakan untuk menjerat orang yang berbeda pendapat. Misalnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang penyebaran berita bohong, dengan KUHP baru tidak bisa lagi dijerat. Jadi orang-orang seperti aktivis dan lain sebagainya, kalau KUHP baru sudah diterapkan, tidak bisa dijerat menyebarkan berita bohong tanpa terjadinya kerusuhan. Begitu juga pemerintahan korupsi. Jadi misalnya kejaksaan, kita tahu bagus sekali kinerjanya, dan bahkan skornya 82 dalam apresiasi publik. Kalau ini juga demikian, skornya di atas 75 sekarang. Jadi di mana letaknya Indonesia tidak baik-baik saja. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.